Intro 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 Halo semua, selamat datang ke episode pertama I love my co Jadi di blog kali ini kita akan membahas tentang makanan Pastinya Jepang itu terkenal dengan makanan yang enak-enak banget Dan banyak juga makanan Jepang yang jual di Indonesia Tapi gimana sih rasanya makanan-makanan itu Kalo gue rasain langsung di Jepangnya Apakah lebih enak di sini atau sama aja kayak di Indonesia Terutama makanannya itu yang memang khas Jepang Nah, yang gue review kali ini dari yang paling murah sampai yang paling mahal Jadi lo tenang aja lo bisa coba Tapi kalo menurut gue kalo lo datang ke Jepang dan pengen ngerasain Gimana sih lo Jepang, Jepanis lo harus makan semua yang ada di konten gue kali ini Enjoy my vlog And I hope that you can experience it by yourself Nah, gue pengen makan namanya Gyukatsu Motomura Ini tuh bisiknya katsu, apakah ada daging atau belum? Apa yang bikin beda? Jadi kan dalamnya ada daging Nah, kita bisa memanggang daging itu sesuai dengan kemampuan kita Matanya atau enggak jadi ntar itu bentukannya full plate gitu Terus ada kayak semacam anak masa kayak ada kompor gitu Tapi gue juga belum tau detailnya kayak gimana Dan enggak enak apa Tapi kata orang-orang ini enak banget gue gak tau lo bagi atau enggak We'll see, oke? Oh ya, disini ada Maho Maho Terus ada Prince Ada Paado Ya, ini bentukan meja-nya Gila Terus sumpah jujur sih gue nyium aja udah Oh ini berbagai saus yang gue gak tau Lihat, ini ada dagingnya di dalem Nah, terus kita batangin di sini lagi-nya Seraknya tau gak tau keberapa Oke, itadakimasu! Nah, ternyata dari sini gue belajar guys Kalo gue ternyata lebih sukanya yang well done Oh ya, dikasih saus dulu Sausnya ada dua Ini saus yang biasa Soy, saus, satu lagi Ini kayak campuran ada wasabi-nya gitu sih Recommended 10 from 10 Gue gak tau di Jakarta ada atau enggak Tapi kayaknya kalo ada yang bikin Wah, ngaku sih Kita mau makan Okonomiyaki Terus masaknya di sini Wow, seru Lepsi ya Jadi Okonomiyaki itu Dalemnya kayak mie gitu Mie goreng Tapi ada squidnya di dalam Terus ada tulornya juga Sama ada sayur-sayurannya Dipanggang semua jadi satu Kalo ini kita tadi pesen Sama pake siwit Oh, ini Ini nasi goreng ala Jepang Ini so good It's so good Tapi yang gue pengen sopan dari Jepang Mereka selalu punya bawang bombay Gimanapun mereka berada Dan beli yang Makan semua makanan ada di sini Tokonomiyakinya enak banget Kayak bawang bombaynya gitu sih Ada rasa-rasa bumbu-bumbu Jepang gitu Itu kan ala-ala bawang bombay Yang banyak-banyak banget gitu Squidnya enak Terus tebel deh kalo gak Makan sendiri Kenyang Kayak tadi gue satu-satu babi empat Recommended banget deh Apalagi si goreng Jepangnya Itu kayak rasa suki dibakar Tapi dia goreng Gitu Enak gurih Oh iya Harganya tadi Si Okonomiyaki itu Itu Rp. 300.000 Rp. 150.000 sih Jadi yang Tapi kan sharing Worth it Gue pengen ajarkan kalian makan Udon yang menurut gue paling enak Yang pernah gue coba Selama sebulan ini Dia deket banget dari Stasiun Shibuya Yang Warnanya orange Jadi di Jepang tuh Emang jarang banget sih Ada restoran yang kayak Di lantai satu Biasanya mereka di ground Atau malah di atas Ini dia tempatnya Makannya per satu-satu gitu Tempuranya Tapi tempuranya enak-enak banget Harganya cuma Rp. 100.000 Sampai Rp. 250.000 Terus kita bisa Nambah kuahnya tuh disini Bukan nambah sih Emang ga dikasih kuah Nah kita masuk Kita mau seberapa banyak kuahnya disini Kalo misalnya kuah pasti gratis guys Karena kan disini kuahnya emang dari Tep water Jadi emang Mampil tiap restoran Ocewa kuah itu Gratis Boleh saya makan Enak banget Tempuranya sih Menurut gue Tempuranya ini tuh kayak Beda aja Rasanya sama lainnya Di Indonesia Jadi kayak kalo makan Ada rasa crunchynya gitu Terus ada rasa siwitnya juga Kayak bawahnya crunchy Tapi jadi dengannya umpuk ikannya gitu Terus ada rasa Siwitnya itu Recommend banget Jadi kalo misalnya lo makan udon Hidap di harapan atau Enggak di Jepang Atau lo cari yang Digoreng sama siwit gitu Menurut gue seperti biasa Mie nya itu bener-bener buat ini Enak banget Yang menurut gue Recommend itu kayak apa Karena disini menurut gue Kuahnya tuh bener-bener Jepang banget Pokoknya kayak beda deh Sama kuah yang Saya lo sering makan udon Di seri Indonesia kayak gitu Dua tempura sama satu udon itu Cuma 550-an Atau sekitar 60-70 ribu lah Cukup comfortable Hanamaru udon ini di Shibuya Dan ada juga di Shinjuku Kita lagi di Shinjuku Kita mau makan sushi Gue pengen ajukan ke kalian Sushi yang favorit gue Gue udah makan bener banget sushi Tapi yang ini menurut gue Yang paling baik Yang paling enak Selama gue sebulan di Shibuya Sebulan beberapa hari Terima kasih Terima kasih Dia ada di Tengah-tengah Shinjuku Jadi lo kalo nyari ini Gampang banget kok Gak bakal Gak bakal nyasar juga Ini sushi bar nya Boleh milih berapapun Jadi harganya itu sesuai dengan Warna piring Nah ini tuh ada Signature-signature Artis-artis Jepang Yang udah pernah kesini Thank you Hai Kelebihannya kalo misalnya Mesen dari yang ini Itu lebih seger Daripada Jadi karena gue udah baru langsung dibikin Tutori aja gue baru Meskini kayak Satu menit Dua menit tuh Udah langsung dateng Jadi gue udah selesai Gue makan lima Gue makan pas banget Seribu Terus ini 150 Jadi gue makan Nonton hari ini Seribu seratus lima puluh yen Atau sekitar seratus dua puluh ribu Seratus tiga puluh ribu Nah Relatif sih kalo gue sucuk Lima sushi Itu Lima pirin udah kenyang banget Jadi gue udah cukup Nah kalo misalnya kalian Yang sepuluh Ya mungkin budgetnya 200 ribu lah Untuk makan disini Menurut gue yang makan sushi di Jepang Apa yang bikin beda sama Indonesia Kalo misalnya di Indonesia Menurut gue Gue masih berasa amis kalo makan sashimi Dan gue ga suka sashimi Tapi disini Gila gue suka banget sama sashimi Sama salmon setengah matang aja gue suka Kenapa? Karena disini Sama sekali ga berbau amis Dan rasanya juga ga amis Kayak gitu Kalo lo makan disini pengalamannya Karena kayak lo bisa ngerti langsung Chefnya di Dan mereka juga orangnya ramah banget Chef-chefnya emang niat Dan qualitynya juga lebih bagus gitu So, Himawari sushi ini Patut banget lo coba Kalo lo emang pengen ngerasain The real experience Of eating sushi Bar in Tokyo So, this is the Queuing For each run ramen Ini mesinnya Buat mesin ramen Menunya Terus masukin nanti duitnya Ada kotot-kotot kayak gini Mantri lagi deh Nah, terus disini Kita disuruh Milih lagi Kayak sushi ke ramen Kayak gimana Kayak seasoningnya Terus garlicnya banyak atau engga Onionnya seberapa Terus padesnya seberapa Kayak gitu Nah, nanti kita masih Gini tiket dan bikin kita Ke chefnya Nanti langsung dibikinin Jadi inilah bentukannya Si Eee 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 Ini banyak Sambeleng Terus gue milihnya yang soft Oke Gue mau nge-review ramennya Disini yang gue suka Mie-nya Karena gue pilih mie-nya yang soft And mie-nya enak banget Karena Kuah-nya jadi Enak banget Kalo misalnya Maybe they have milk inside Milk sama cheese Kayak gitu Jadi eee Ini Cara ramen Kata temen gue yang di Jepang Melupakan salah satu ramen terbaik di Tokyo Lo harus coba Gitu Oh iya Tapi satu kekurangannya Menurut gue Porsi mie-nya dikit banget Jadi kayak kalo untuk cowok Mungkin bakal kurang sih Lo harus nambah lagi Tapi tenang aja kalo nambah Mie itu sekitar 20 ribu kok 190 yen Oh iya Harga ini tuh 800 yen Itu sekitar 85 ribu 90 ribu Dan Jangan lupa untuk subscribe Like Comment Dan juga Please banget Comment atau kasih toko gue Kalian pengen Apa namanya Konten apa Karena konten ini yang gue buat Sekarang merupakan Salah satu Dari Hasil Saran Di komen sebelum Di show gue yang sebelumnya Dia bilang Gue pengen tau dong Makan-makanan di Jepang Makanya gue bikin konten ini Jadi tenang aja Gue gak ngambilnya sesuai dengan Demand kalian Oh the seller moons